Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Twinsby Tolong support channel ini agar lebih bermanfaat dengan subscribe, like, dan share Dalam kesempatan kali ini, kami tunjukkan 3 kesalahan pemasangan klakson keong atau klakson variasi Mobil ini sudah pakai klakson keong, namun suara kurang keras dan kadang tidak bunyi Oke, langsung saja kesalahan pertama pada klakson variasi ini tidak menggunakan relay Seharusnya, jika menggunakan klakson variasi atau klakson keong, ditambahkan relay untuk mengimbangi penggunaan daya yang lebih besar Jika menggunakan rangkaian standar, biasanya tidak kuat Oke, kita lepas dulu klakson keong yang lama Selanjutnya, kita siapkan relay set klakson Ini hanya contoh, model relay set yang lain masih banyak Jika Anda ingin lebih hemat, bisa merakit relay sendiri Siapkan relay kabel dan sekering, lalu dirakit sendiri Gunakan relay 4 kaki biar lebih mudah Terminal 30 pada relay disambungkan ke plus baterai Terminal 87 ke beban atau klakson Terminal 85 ke masa atau ground Dan terminal 86 ke kabel plus klakson asli Dan sekering dipasang di antara plus aki dan terminal 30 relay Ini kesalahan yang kedua pada mobil tadi Tidak ada sekering berarti tidak ada pengaman Jika ada kerusakan atau core slating pada klakson Sekering akan putus untuk mencegah kerusakan yang lebih parah atau mencegah kebakaran Pada relay set ini sudah dilengkapi dengan sekering Jadi aman Pada relay set kabel warna merah dipasang pada plus aki Kabel warna hitam ke negatif aki Pada relay set yang ada 2 soket Langsung disambung ke plus klakson keong 1 dan 2 Sedangkan yang 1 kabel sambungkan ke plus kabel klakson asli Sekarang kita pasang klakson keong merek DINSO Menggantikan klakson keong yang merek BOSS Masih ada juga merek klakson keong yang lain Seperti HILA dan lainnya Oke begini cara melakit relay set klakson ke klakson keong variasi Masa klakson 1 dan 2 langsung disambung ke baut di bodi mobil dengan kabel Terima kasih telah menonton! Berikan isolasi pada kabel plus klakson asli yang menyambungkan ke kabel relay set Oke kita cek dulu suaranya Kita rapikan dulu suaranya Kita rapikan dulu kabel relay set Lalu menuju pada kesalahan yang ketiga Nah ini kesalahan yang ketiga Perhatikan di awal video tadi Pemasangan klakson ke arah depan Itu tidak diperbolehkan karena air bisa masuk saat kecepatan tinggi dan air bisa merusak klakson Pemasangan yang benar seperti ini Klakson menghadap ke bawah dan terlindungi plat di depannya Semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih